Di tempat ini, tempat ini dulunya itu garasi mobil rumahku yang aku sulap jadi kantor dan tempat live streamingku ada beberapa yang aku custom disini, contohnya kayak Halo, perkenalkan nama ku TP video ini dibuat karena janjiku sendiri waktu itu aku janji kalau misalnya channel youtubeku nyampe 200 ribu subscriber aku bakal bikin video dibalik layar live streaming kenapa live streaming? pasti banyak yang bertanya seperti itu kan kenapa live streaming? ya menurutku pribadi, banyak orang yang memencet tombol subscribe di channel youtubeku ini karena live streaming di youtube live streaming di youtube bener-bener merubah hidupku Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP46 dan kali ini kita berada di TP live streaming 100% merubah hidupku Halo Fahru, Halo Ahmed dan Halo semua, langsung mengecepatkan diri mari kita mulai dengan bagaimana seorang TP bisa memasuki dunia live streaming di youtube semuanya pure terjadi karena iseng kenapa iseng? jadi jujur gak ada persiapan yang matang gak ada bayangan bisa sukses juga karena pada saat aku memulai live streaming di youtube masih belum ada satupun contoh orang yang sukses di Indonesia ya di live streaming ceritanya gini, waktu itu seingatku tahun 2016 aku nonton salah satu channel youtube namanya Revival TV itu lagi streaming turnamen Dota 2 dan di turnamen itu ada caster casternya namanya Melon Duto buat yang gak tau, ser saja Melon Duto sekali main gak bisa ya sudah yang usah main laki lah susah lah orang itu orang itu goblok banget orang itu pecah parah aku nontonin dia sambil ngakak-ngakak sambil ketawa-ketawa dan akhirnya aku sadar oke ya, bisa juga ya kita ngehibur orang live streaming di youtube kenapa aku gak nyoba juga akhirnya aku dari situ punya inisiatif untuk ah aku nyoba streaming juga tapi karena aku gak punya kemampuan caster aku hanya punya kemampuan gaming yaudah, aku streaming sambil nge-game bedanya disitu aku lupa aku mulai live streaming kapan karena pertama kali aku live streaming itu live streaming di youtube masih beta jadi videonya gak kesimpen di video manager youtubeku aku gak tau aku live streaming kapan yang pasti tahun 2016 aku mulai live streaming di youtube aku masih inget banget waktu pertama kali hari pertama aku live streaming yang nonton cuma 4 orang waktu itu temenku Vicky nyemangatin aku aku bilang bro ngapain lah streaming yang nonton cuma 4 orang dia bilang seenggaknya ada yang nonton bayangin lah ada yang nonton kamu 4 orang habis gitu dari situ aku semangat oh iya ya seenggaknya masih ada 4 orang yang mau nontonin aku walaupun satu orangnya aku sendiri dan waktu itu aku masih inget pake mic seadanya pake laptop seadanya aku masih belum punya pc lalu pake kursi seadanya lampu seadanya dan paling parah ya koneksi internet seadanya inilah set live streaming pertama aku seperti yang aku bilang tadi set iseng sebenarnya jadi barang-barang yang aku pake gak ada yang aku beli untuk niatan live streaming contoh kayak mic mic ini udah aku punya dulu buat karaokean aku pake buat live streaming dulu banyak yang bercandain mic ini bang mic masjid mic masjid bang ngapain mic masjid dipake lalu kayak laptop laptop ini sebenarnya laptop kerjaku aku beli sebenarnya khusus buat kerja akhirnya juga bisa dibuat gaming dan live streaming lalu untuk sound card sound card ini sebenarnya aku beli buat manggung jadi aku pake sound card ini sebenarnya buat band ku manggung dulu mantan band ku webcam memang sebenarnya aku udah punya sebelumnya gak beli juga jadi dulu kayak buat ya you know lah cari cari cewek di dunia maya lalu kursi ini udah aku punya mulai jaman SMP buat viewer-viewer pertama ku viewer-viewer yang dulu pasti tau kalau aku sebelum pake kursi gaming ya pake kursi ini lalu meja meja ini juga sama aku udah punya jaman SD apa SMP ya SD kalau gak salah kalau meja ini mungkin yang bikin ya cuma green screen aku pake green screen itu malah di akhir-akhir mau pindah studio baru bikin green screen jadi semuanya ya serba apa adanya oh mungkin juga kayak lampu ini semuanya serba simple serba apa adanya gak diniatin jadi dari sinilah semua dimulai lalu pada tanggal 17 Maret 2017 anak kedua ku lahir anak pertama yang lahir dalam kondisi bernyawa di dunia ini jadi aku harus pindah dari rumah ke kantor kenapa gitu karena kalau aku live streaming kan suka teriak-teriak bercanda penjaraan sama temen-temen jadi takutnya ganggu anakku tidur karena itulah aku harus pindah ke kantor tempat dimana aku nyari uang untuk hidup inilah tempat ku yang kedua untuk live streaming apa yang beda dari tempat ini lampunya aku udah mulai pake LED udah mulai gaul lalu micnya mulai ganti ke kondensor lalu kursinya juga aku udah pake kursi gaming mejanya tetep dari mejaku pertama kali aku juga masih belum punya PC masih tetep pake laptop monitornya juga tetep mungkin yang berbeda adalah di tempat ini aku pertama kali mencapai 100.000 subscriber di tempat ini juga aku pertama kali dapet kerjaan-kerjaan sebagai youtuber aku sebagai youtuber seperti buzzer atau adorser lalu di tempat ini juga aku merasa down mulai banyak streamer lain bermunculan dan ada game baru yang sangat nge-hype waktu itu welcome to mobile legends viewku disalib jauh subscriberku disalib jauh dan kesombonganku mulai luntur dari situ aku mulai menyerah dengan live streaming aku mencoba untuk berkarya vakum dari dunia live streaming itu sekitar 9 bulan bahkan lebih tapi akhirnya aku sadar bahwa viewer, subscriber itu rejeki dan bukannya rejeki itu udah ada yang ngatur setiap orang punya rejekinya masing-masing dan aku juga tersadar bahwa tujuan awal ku live streaming itu bukan tentang angka bukan tentang berapa ribu yang nonton bukan tentang berapa ratus ribu yang subscribe tapi tentang gimana aku bisa bercanda dengan viewer bisa melakukan hal-hal bodoh dengan viewer bisa menghibur viewer itu yang membuat aku betah dengan live streaming bukan masalah angka sampai pada akhirnya awal tahun 2018 aku mulai live streaming lagi tapi di tempat yang baru yaitu di mantan garasi rumahku kenapa aku harus pindah kantorku dan kosanku itu harus aku jual kenapa harus aku jual kau gak bisa ceritain di video ini intinya aku jual dan aku pindah ke tempat yang baru mencoba untuk live streaming lagi mencoba untuk live streaming lagi lebih tepatnya dengan pertanyaan masih adakah yang mau menonton ya ternyata masih ada yang mau menonton dan masih banyak yang mau menonton terima kasih terima kasih buat kalian yang masih mau menonton dan ya di tempat ini tempat ini dulunya itu garasi mobil rumahku yang aku sulap jadi kantor dan tempat live streamingku ada beberapa yang aku custom disini contohnya kayak lampu karena set-set sebelumnya itu kan aku menghadap tembok sedangkan di set ini aku harus membelakangi tembok jadi aku harus bikin custom lampu lalu untuk meja meja ini dulunya ini meja untuk front office di kantorku tempat aku menghadapi customer gitu dan meja ini aku jadiin meja gamingku lalu juga di kananku masih ada meja yang menemani ku dari set pertama serunya di tempat ini adalah tempat ini merupakan titik balik titik balik aku bisa semangat lagi live streaming karena di tempat ini aku mendapatkan donasi 4.000 dolar yang dimana aku bisa membeli ini semua aku bisa membeli pc gaming bisa membeli pc streaming dan di tempat ini juga aku bisa dapet eksklusif kontrak dari Nemo ya aku merupakan official streamer dari Nemo TV jangan lupa untuk follow Nemo TV ku search aja tp46 di Nemo TV atau kalian bisa klik link di bawah jadi seperti yang aku omongin tadi di setiap set itu pasti ada momen-momen sendiri yang gak bisa aku lupain contoh di set pertama aku bisa di notice sama mas Raditya Dika serius ada bang Raditya Dika c**k Raditya Dika f**k sampai gemeter tangan di notice sama Regi Mya Ok di notice sama Acet Pocopo lalu di set kedua aku bisa dapet 100.000 subscriber dan stick viewer ku sampai 6.000 view waktu itu lalu di set ketiga aku bisa dapet donate dari Oplet tua semangat terus mas storage eh eh sumpah Oplet tua donate aku seribu dolar mobil jalan botak atau jarak botak mas dua ribu dolar terima kasih mas Oplet tua sehingga aku bisa beli pc dan di 200.000 subscriber ini menurutku ini udah waktunya untuk level up inilah versi 4.0 inilah set live streaming ku yang terbaru mejanya udah aku ganti jadi meja yang lama udah aku pensiunkan kursinya masih sama semua device nya masih sama cuma beberapa peletakan aja yang aku tambahin kayak buat headset itu aku tambahin gantungan biar terkesan lebih rapi lalu aku tambahin beberapa foto ku sama mas Anji foto ku disitu ada foto Tiri foto ku sama Greta foto aku aku ngedram di youtube funfest ada foto KAK kehidupan anak ko dan ada foto topiku lalu juga aku tambahin ini hanging soft ini rencananya mau aku kasih pajangan-pajangan tapi aku masih belum beli sabar uangnya masih belum ada untuk spek kalian pasti bertanya bang pc nya spek nya apa nanti spek aku taruh di deskripsi bawah untuk pc streaming ku apa dan pc gaming ku apa seperti yang kalian lihat disini aku pake 2 pc dan 3 monitor untuk yang di depan ini fokus untuk gaming ku aja yang paling gede lalu yang di kanannya itu untuk baca chat monitor kanannya lagi ini untuk streamingnya yang ada 2 monitor ini sebenarnya untuk pc streaming jadi yang pc gaming fokus hanya untuk satu monitor dan hanya untuk gaming semuanya nanti aku jelasin bagaimana spek-speknya lalu yang jelas akhirnya aku bisa memajang silverplay button ku disitu dari dulu aku selalu bingung dimana aku memajang silverplay button akhirnya ada tempat juga dan mungkin ini tergenar agak klise tapi harus aku ucapkan terima kasih banget untuk kalian yang sudah mau support channel ini tanpa kalian yang like video-video ku tanpa kalian yang subscribe aku gak mungkin berada di titik ini sekali lagi terima kasih buat kalian ini bener-bener udah kayak dream come true udah kayak mimpi yang terwujud aku bisa ada disini bisa memiliki set seperti ini terima kasih lalu untuk selanjutnya gak perlu aku ajarin kan aku kasih clue aja deh pencet tombol subscribe nyalain lonceng pencet tombol like ketik komen di bawah i love you all thank you and bye-bye selamat menikmati